Yang terhormat, Wakil Ketua 5 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Dr. Eri Sohaimi, SHMH and Ket Surgery Specialist Bedak. Yang kami hormati, para pembicara dan moderator pada webinar hari ini. Yang kami banggakan, seluruh hadirin peserta teman sejawat sekalian. Selamat datang dalam acara webinar series Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara dengan tema, Problema di Bidang Obstetri dan Ginecologi, Sabtu 8 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Siniqa Hayungi Sanasetion sebagai MC pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat bertumpul dalam acara webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara webinar kita pada hari ini, saya akan membacakan tata pertip webinar terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan data yang Anda masukkan pada website pendaftaran sudah menggunakan nama lengkap, gelar lengkap, dan nomor handphone serta email yang benar. Nama pada e-sertifikat akan diambil dari data pendaftaran yang Anda inputkan. Pertanyaan kepada pembicara bisa disampaikan pada kolom komentar dengan logo biru di sudut kanan bawah dengan format nama penanya underscore pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Dilarang memanfaatkan kolom komentar untuk menyebarkan ujaran yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dan mengandung onsur pornografi. Kehadiran saudara sudah tersimpan secara otomatis pada sistem kami. E-sertifikat dapat di-download pada akun portal masing-masing peserta melalui link panel.medialearning.id dalam waktu 2x24 jam ke depan. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada webinar hari ini dengan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Uji. Terima kasih telah menonton! 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 secara resmi acara webinar Problema di Bidang Oksetri dan Ginekologi. Baiklah, memasuki acara inti dari kegiatan webinar kita pada hari ini, yaitu sesi ilmiah, yang akan dibawakan oleh yang terhormat Dr. Dr. Hotma Partogi Pasaribu, spesialis objim MKTOG, yang akan membawakan materi kegawat daruratan dalam bidang oksetri dan ginekologi. Dan pendicara kita yang kedua, yang terhormat Dr. Dizarifani, spesialis objim konsultan onkologi, yang akan membawakan materi deteksi dini kanker ginekologi. Dan sesi ilmiah ini akan dipandu oleh moderator Dr. Dr. Jongnyi Martaung, MKTOG, spesialis objim konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Jongnyi Martaung lahir di Medan 24 Februari tahun 1971, dan beliau menempuh pendidikan dokter di FKUSU tamat tahun 1997. Pendidikan terakhir beliau adalah doktoral di FKUSU tamat tahun 2020. Beliau bekerja sebagai dokter spesialis objim MKTOG dengan jabatan lektor tahun 2007 sampai dengan sekarang. Beliau adalah sekretaris OGI Sumatera Utara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan ketua Departemen OBJIM RSUP Haji Adam Malik Medan, dan FKUSU tahun 2021. Baiklah kepada moderator, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tadi telah dibuka oleh, yang kita hormati, Ketua IDI Wilayah, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 5, Dr. Iri Suhaimi, spesialis bedah. Yang kami hormati juga, dua pembicara yang sudah tidak asing lagi, yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing, Dr. Khotma Parto Gipasaribu, SPOG, konsultan iminens. Kemudian, Dr. Hija Rifani, spesialis objim ginekologi, konsultan onkologi. Yang pagi menjelang siang ini, akan membawakan topik di bidang obstetra dan ginekologi. Dan yang tidak luar, kami hormati juga semua partisipan, yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk menghemat waktu, tentu pertama sekali kami sampaikan bahwa, yang akan menjadi pembicara adalah Dr. Dr. Khotma Parto Gipasaribu, Pasaribu, Mkotogi, SPOG, yang akan membawakan topik kegawatan di bidang obstetra dan ginekologi. Namun sebelumnya mungkin, kami persilahkan, mungkin Panitia untuk dapat menampilkan kurukulum kita, Dr. Khotma Parto Gipasaribu, kami persilahkan, mungkin Dr. Siva bisa menampilkan. Ya, Dr. Khotma Parto Gipasaribu, Mkotogi, SPOG, dilahirkan di Medan, tanggal 16 Januari 1960, dan beliau ini adalah staff senior kami, dan beliau ini juga adalah guru saya juga, di Divisi Petro Maternal, Obstetil Ginekologi, FKUSU. Jadi pengalaman beliau ini sudah tidak disangsikan lagi, di bidang Petro Maternal, dan S3 beliau juga diselesaikan di USU tahun, 2016 kalau saya tak salah. Kemudian, SP1-nya juga diselesaikan di USU, dan dalam waktu dekat ini, akan menyelesaikan pendidikan konsultannya, juga di USU. Kepada Dr. Khotma Parto Gipasaribu, kami persilahkan waktu dan tempat dengan topik kegawatan di bidang obstetil ginekologi. Kami persilahkan, Dr. Khotma Parto Gipasaribu. Baik, terima kasih moderator, Dr. Dr. Joni Marpaung, SPOG Konsultan Veto Maternal. Pertama sekali, kita mengucapkan syukur, terima kasih atas kesehatan yang diberikan kepada kita, kita bisa memasuki awal tahun 2022 ini dalam keadaan sehat. Yang pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih pada IDI, wilayah Sumatera Utara. Dalam hal ini, ketua diwakili oleh wakil ketua, Dr. Eri Suhaimi, SH SPB. Ini memang betul-betul Adi Indah ini sangat aktif. Dr. Eri, dari dulu saya kenal beliau ini sangat aktif. Kemudian, saya juga menyampaikan salam kepada rekan saya sejauh, Dr. Rija Rifani, yang juga sebagai pemakalah nanti, penceraman nanti, saya ucapkan selamat, Dr. Rija. Ini Dr. Rija ini juga sangat baik. Juga kepada Dr. Siva Nasution sebagai pembawa acara, Dr. Siva. Wah, luar biasa ya. Ini pembawa acara, penuh semangat. Juga semua para pendengar pada YouTube, yang ada di Medan atau di luar Medan, maupun di seluruh Indonesia, kita berbagi melalui kegiatan seminar yang dilakukan oleh IDI Sumatera Utara. Maaf, IDI Ikatan Dokter Wilayah Sumatera Utara. Saya akan memberikan topik tentang kegawat daruratan dalam bidang obstetri dan ginekologi. Saya izin share ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin dibantu dari operator untuk share screen ya, dok. Oke, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Siva yang sudah membackup. Baik, terima kasih. Kegawat daruratan dalam bidang obstetri. Yang pertama sekali dalam bidang obstetri. Slide. Ya, kegawat daruratan obstetri ini adalah suatu kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi selama kehamilan, atau saat persalinan atau setelah persalinan atau setelah persalinan dan kelahiran. Slide. Prinsip tetap kita lakukan ABC, khususnya dalam bidang obstetri. Saya balikkan menjadi CAB ya. Memang circulation yang paling utama ya dalam bidang obstetri dan ginekologi. Slide. Baik, sesuai dengan pembukaan tadi oleh Dr. Eri Suhaimi, bahwasannya angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, makanya antenatal care ini sangat penting. Saya selitkan dalam kegiatan, ya, kegawat daruratan dalam bidang obstetri dan ginekologi ini. Slide. Ya, pemeriksa antenatal care menurut WHO yang fokus ANC itu ada empat kali. Yang pertama, 8-12 minggu, kemudian 24-26 minggu, kemudian 32 minggu, dan 36-38 minggu. Ini juga akan mengurangi risiko perdarahan kelak. Bagaimana suara saya? Bisa jelas ya, Dr. Siva? Bisa ya? Bisa, bisa. Baik, terima kasih, Dr. Joni. Kemudian 2016 juga WHO model menerapkan 8 kali pemeriksaan ANC ini. 8 kali. Namun dari buku saku pelayanan kesehatan ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan edisi pertama tahun 2020, trimester pertama, satu kali, trimester kedua, dua kali, dan trimester ketiga, tiga kali. Slide. Standar pelayanan antenatal care, itu yang pertama kita cek golongan darah, kemudian periksa HB, kemudian protein dalam urin, kadar gula darah, dan jangan lupa ini yang sudah didengungkan oleh pemerintah adalah triple eliminasi. Apa itu triple eliminasi adalah HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kemudian dilakukan cek malaria dan BTA. Pemeriksaan laboratorium, satu, pemeriksaan rutin dilakukan pada setiap ibu hamil. Kemudian bila mana ada pemeriksaan khusus, atas indikasi tentu akan kita tindak lanjuti. Slide. Kegawat darwatan dan obstetri tidak bisa diprediksi. Banyak itu kehamilan, kita lihat dia bagus, perjalanannya, tau-tau dia bisa berakhir dengan perdarahan akhirnya. Untuk itu kita harus mencegah, bukan menangani masalah, tapi adalah tindakan prevention-nya. Slide. Kegawat darwatan dan bidang obstetri ginekologi ini secara umum dibagi dengan antepartum, intrapartum, dan pospartum. Jadi antepartum, misalnya ada perdaraan antepartum, kemudian adanya yang kita sebut solusio, dan ada juga placenta previa, juga eklamsi dan preeklamsi. Pada saat persalinan juga bisa terjadi kegawat darwatan, yaitu intrapartum, yaitu tali pusat menumbung, juga terjadi ruptura uteri, dan keluaran lain adalah perdarahan pospartum. Pospartum juga bisa mengalami perdarahan. Kematian itu terbanyak adalah oleh kena perdaraan pospartum, bukan antepartum. Postpartum. Demikian juga pada pospartum juga bisa terjadi infeksi pospartum. Slide. Perdaraan antepartum. Slide. Perdaraan antepartum adalah perdaraan pervaginan setelah minggu ke-20 kehamilan. Jadi di atas 20 minggu. Ini biasanya, biasanya terjadi oleh kena placenta previa, kemudian bisa terjadi oleh kena solusio placenta, bisa juga terjadi oleh penyebab lain, misalnya sewaktu bersalin terjadi ruptura uteri, dan sebagainya. Slide. Ya, secara singkat ini bisa kita bedakan. Ya, bahwasannya perdaraan antepartum ini, yang paling sering kita jumpai ada dua, yaitu placenta previa dan solusio placenta. Ya, placenta previa namanya juga dari judulnya pre. Pre itu artinya sebelum, dan via itu jalan. Jadi sebelum jalan lahir. Ya, jadi placenta yang letaknya, implantasinya sebelum jalan lahir. Sedangkan abraxoplasenta atau solusio, bagaimana kita tahu ada betadine solution, misalnya, terjadi larutan. Placenta itu melarut. Pada waktu hamilnya, dia bagus letaknya, tetapi oleh suatu sebab, dia melarut dia. Terjadi abruption, terjadi solusio. Ini bisa dibedakan oleh kena rasa nyerinya, kemudian ada shock, kemudian ada perdarahan, dan juga kita lihat keadaan bayinya bagaimana. Kalau dia solusio yang berat, biasanya janinnya itu, janinnya sudah meninggal. Ya, juga dari pemerintah ultrasound juga bisa kita bedakan. Slide. Ya, ini solusio placenta terlepas sebagian atau seluruh permukaan maternal placenta dari tempat implantasi yang normal sebelumnya. Slide. Ini bisa kita lihat, adanya perdarahan yang merah itu, perdarahannya itu terperangkap dia. Kita sebut dengan concealed bleeding. Yang keluar perdarahan yang merah itu kita sebut revealed bleeding. Kadang-kadang kita bisa terkecoh, kita lihat perdarahannya sedikit, kita pikir tidak apa-apa. Ya, ternyata keadaannya pucat dan shock. Ternyata yang paling banyak itu adalah perdarahan yang terperangkap di balik janin tersebut. Ya, atau kita sebut retro placental bleeding atau concealed bleeding. Slide. Ini grade-nya, ya bisa marginal separation, bisa partial, bisa complete abruption. Ya, concealed hemorrhage. Slide. Tata laksana kasus ini tidak boleh ditata laksana pada fasilitas kesehatan dasar. Ya, buat teman sejawat, ya, adik-adik, noter umum, ya, yang bekerja di perifer, tentu ini harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya, tata laksana berikutnya hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya, karena terjadinya perdaraan hebat. Jika pembukaan cervix lengkap, bisa dilakukan persalinan pervaginam dengan bantuan ekstrasi vakum. Tapi, bila belum lengkap, maka sebaiknya diakhiri dengan seksio cesarea. Slide. Sekarang kita masuk ke perdaraan pospartum. Slide. 3-5 persen kasus obstetri terjadi pospartum hemorrhage. 25 persen pospartum hemorrhage ini menyebabkan angka kematian ibu yang tinggi. Ada empat penyebab terjadinya PPH ini. Ya, saya katakan tadi, perdaraan terjadi pada ibu hamil tidak sebegitu berapa. Ya, tetapi sesudah dia melahirkan, itulah banyak terjadi malapetaka. Ya, apa penyebabnya? Ada empat T. Yang pertama adalah tonus, yaitu atonia uteri. Yang kedua adalah tisu atau retensio placenta atau sisa placenta atau placenta res. Kemudian trauma, robekan jalan lahir, misalnya episiotomi yang tidak bagus dijahit. Kemudian trombin atau gangguan pembukuan darah. Slide. Pospartum hemorrhage adalah kehilangan darah dari saluran genitalia lebih dari 500 cc. Ini kalau dia persalinan per vaginam. Tetapi kalau seksio, definisinya dia harus lebih dari 1000 cc. Ya, bisa sampai 1000 lebih. Yang minor itu 500 sampai 1000 cc. Pospartum hemorrhage yang mayor, ya, sedang dia 1000 sampai 2000 cc. Dan yang berat lebih dari 2000 cc. Slide. Pospartum hemorrhage, saya sebutkan tadi oleh karena tonik, ya, tonus atau kontraksi yang lemah. Kita sebut atonia uteri. Yang kedua, trauma, robekan jalan lahir yang tidak kita jahit. Ya, kadang-kadang ada juga, ya, kebiasaan yang salah. Ya, pasien juga meminta kalau bisa, ya, tidak dijahit. Nah, ya, kadang-kadang ada kebanggaan kita, kalau bersalin di sana, dia nggak dijahit katanya. Nah, ya, nah itu, ya, pendapatan yang demikian, ya, tetap bila mana ada robekan, itu harus dijahit, ya, untuk mencegah perdaraan dan infeksi. Ya, kemudian tisu, ada sisa placenta dan jaringan, demikian juga trombin, ada gangguan, ya, pembekuan darah. Slide. Yang pertama, atonia uteri, yaitu terus gagal berkontraksi setelah persalinan. Slide. Penyebabnya ini bisa oleh karena uterusnya itu terlalu meregang, ya, misalnya polihidramnion, hamil kembar, atau bayinya yang besar, ya. Bisa juga oleh persalinan yang lama, atau terlalu cepat, precipitatus, atau dengan induksi, ya, bisa juga oleh gangguan kontraksi oleh karena infeksi dan paritas yang tinggi, sehingga perutnya sudah lembek, ya, kontraksi uterus sudah lembek. Slide. Nah, tata laksananya tentu kita berikan, apa yang kita sebut dengan oksitosin, bisa 20-40 unit, ya, Satu ampul itu sama dengan 10 internasional unit, kemudian pemberian cairan, demikian juga obat-obat yang kita sebut dengan ergometrin, ya, ataupun oksitosin. Ya, slide. Ya, ini uterotonika atau obat untuk memperkuat kontraksi uterus. Oksitosin, ya, ini juga untuk memperkuat kontraksi uterus, ya, berasal dari hipofisial, dia sifatnya itu adalah ritmik, dia sesuai dengan kontraksi dari uterus. Ya, ada masa kontraksi, ada masa relaksasi. Jadi, dia full style istilahnya, ya. Kalau metrgin ini dari golongan ergot, ya, sifat kontraksinya itu tonik-klonik, ya. Jadi, dia mencengkram, ya, uterus itu. Ya, tidak ada masa relaksasinya. Makanya, metrgin itu diberikan bila mana placentanya itu sudah lahir. Kalau dia belum lahir, kita berikan metrgin, itu placentanya bisa terperangkap, ya. Ada juga obat-obatan lain, ya, misalnya misoprostol, ataupun juga, ya, PGO2, yang lain, ya, bisa membantu kontraksi uterus, ya, baik dari vaginal maupun dari oral. Jangan lupa, untuk mencegah perdaraan ini, pada setiap persalinan, tentu kita harus menerapkan manajemen aktif kala tiga. Untuk mencegah PPH. Slide. Ini ada algoritma, atau nya uteri, ya. Jangan lupa dilakukan masase, sesudah lahir, janin dilakukan masase, supaya uterus berkontraksi dengan baik, ya. Slide. Nah, yang kedua, robekan jalan lahir, ini robekan perineum, bisa juga terjadi hematom vulva, ya, terlalu lama dia di jalan lahir. Juga robekan dinding vagina, dan robekan serpik, dan bisa terjadi juga ruptura uteri. Slide. Ini derajat robekan perineum, ya, bila mana kita bersalin, kita ada derajat yang ringan, derajat satu, derajat dua, derajat tiga, dan derajat empat, sudah mengenai dinding rektum, ya, dinding rektum, sudah kena. Slide. Oke, rata laksananya, tentu lakukan eksplorasi dulu untuk mengidentifikasi sumber perdarahan. Kemudian lakukan irigasi pada tempat luka, dan bersihkan dengan antiseptik, kemudian hentikan sumber perdarahan. Jangan lupa diklaim, ya. Robekan tingkat dua, jika dijumpai robekan yang tidak rata, diratakan dulu, baru dilakukan penjahitan, ya. Bila mana tidak sanggup menjahit, katakanlah perdarahan, ya, masih berlangsung, tentu tugas kita adalah menghentikan perdarahan, kemudian adalah merujuk. Slide. Ini teknik penjahitan pada ruptur perineum tingkat dua, ya, kita lihat, ya, ada dua tahapan secara garis besar, dapat saya katakan. Kita ada dua langkah untuk menjahit robekan pada vagina. Nah, yang pertama mulai dari puncak vagina, ya, kita lebihkan kurang lebih satu sentimeter, kita jahit, ya, terus, ya, otot, ya, dan mukosa vagina. Kemudian kita berhenti, sudah terbentuk cincinnya, kemudian kita lanjutkan dengan otot perineum, dan perineum secara subkutikuler. Slide. Slide. Ini penjahitannya yang baik, ya, satu tahapan pertama, otot dan mukosa, ya, vagina di dalam, kemudian kita tahapan kedua adalah subkutikuler dan jahitan di bawah kulit pada perineum. Slide. Ini ruptur perineum derajat tingkat tiga dan tingkat empat, ya, tentu harus dilakukan, repair dari otot sphincter ani dengan end-to-end atau overlapping teknik. Slide. Kita masuk yang ketiga, retensioplasenta. Yaitu tertahannya atau belum lahirnya placenta hingga melebihi 30 menit sampai 60 menit. Ya, kita bikin batasan, ya, 30, ya, tapi bila mana ada upaya lain, misalnya memperbaiki kontrak terus, ya, tentu kita berikan tempo maksimal 60 menit setelah bayi lahir. Slide. Ya, ada beberapa keadaan yang menyebabkan placenta itu dia agak lambat lepasnya, ya, kita sebut dengan placenta adhesiva. Dia melengket, ya, agak lambat lepasnya. Tentu kita dalam hal melahirkan placenta ini sesudah bayi lahir juga bukan langsung dilahirkan. Tapi kita lihat dulu apakah placenta ini sudah lahir di dalam, baru kita melakukan tarikan supaya dia keluar. Antara lain penyebab retensioplasenta adanya placenta akreta, ya. Derajatnya itu mulai dari yang paling ringan, yaitu akreta, lebih dalam lagi implantasinya, kita sebut inkreta, dan bisa juga terjadi placenta perkreta. Lengket sudah sampai ke perimetrium. Ada juga placenta yang sudah lepas tapi dia terperangkap di dalam, ya. Misalnya oleh kena kontraksi atau gangguan daripada intruitis vagina, adanya infeksi, kekakuan, dan sebagainya. Slide. Tata laksana berikan 20-40 unit oksitosin dalam cairan 1000 cc NACL atau RL dengan kecepatan 60 GTT per menit. Kemudian juga diberikan infus oksitosin lanjutannya. Demikian juga lakukan tarikan tali pusat terkendali. Kita harus tetap menerapkan apa yang kita sebut dengan tarikan tali pusat terkendali. Slide. Sekarang kita masuk ke placenta res. Yaitu placenta atau sebagian selaput tidak lengkap perdarahan. Sebagai mana kita sebutkan tadi bahwasannya placenta ini bila mana ada tertinggal, maka tubuh berusaha untuk membuat suatu reaksi supaya dia keluar. Untuk itu terjadi, biasanya terjadi perdarahan. Demikian juga placenta ini merupakan bahan bakar, bahan makanan yang enak bagi kuman. Sehingga bisa terjadi apa yang disebut dengan infeksi. Infeksi puerperium. Jadi untuk itu placenta harus benar-benar lengkap. Slide. Tata laksana tentu dilakukan eksplorasi secara digital. Kemudian diberikan juga antibiotik. Bila mana tidak berhasil, maka dilakukan dengan tindakan lanjutan berupa kurutase. Slide. Berikut adalah kuagulopati. Biasa ini kuagulopati ini adalah oleh karena ada cedera pada endotelial. Misalnya pada penyakit preeklampsia, eklampsia, kemudian bisa juga oleh kena infeksi dan terjadi hipofolemik. Kemudian bisa juga oleh kena adanya KJDK. Janin sudah meninggal dua minggu di dalam kandungan bisa menyebabkan hipofibrinogenemia. Bisa menyebabkan terjadi kuagulopati. Dengan juga penyakit-penyakit lainnya seperti hemolysis dan septikemia. Slide. Tata laksana, untuk itu perlu kita waspadai bila mana terjadi KJDK ataupun solusio yang terjadi kuagulopati. Kita harus mempersiapkan darah, kita sebut fresh frozen plasma, darah lengkap dengan menggantikan faktor pembekuan, atau pek red cell, mengganti sel darah merah, atau cryoprecipitate, penggantian fibrinogen, ataupun thrombocid concentrate. Slide. Nah ini algoritmenya bila mana terjadi kuagulopati. Slide. Durante operasi sewaktu ibu mengedan, dan bidan penolong mungkin terlalu bersemangat, memberikan bantuan, bisa juga kita terjadi ruptura uteri. Yaitu pecahnya atau robekkan daripada uterus sewaktu terjadi persalinan. Jadi ruptura uteri ini bisa terjadi durante partum, bisa juga sebelum partus, misalnya adanya robekkan oleh kena previous cesarean section sebelumnya. Slide. Ini beberapa skema terjadinya ruptura uteri. Selama kehamilan bisa terjadi spontaneous, misalnya oleh kena multigravida, atau kongenital malformation, bisa juga terjadi oleh kena tindakan kita, atau traumatik, atau juga pemakaian oksitosin yang salah. Kadang-kadang di masyarakat juga ada juga pemakaian oksitosin dengan pemberian obat kuat, atau sunti angin dibilang, obat kuat dibilang, dengan memberikan oksitosin langsung IM. Itu tentu salah. Tentu salah, karena itu bisa menyebabkan terjadinya ruptura uteri. Sebaiknya oksitosin itu harus diberikan melalui infus dengan drips. Bisa kita kontrol kekuatan uterusnya, dan bisa kita stop bila-bila terjadi hipercontraction. Kemudian during labor, sewaktu bersalin juga terjadi perdarahan ruptura uteri dengan adanya pemakaian oksitosin yang berlebihan tersebut. Bagaimana cara diagnosis ruptura uteri? Adalah perdaraan intraabdominal dengan atau tanpa perdaraan pervaginam. Nyeri perut yang hebat. Kemudian bisa terjadi shock dan tahikardi. Adanya cairan bebas intraabdomen dan hilangnya gerak dan jenut-jenut jantung janin. Bentuk atau kontur daripada uterus pun tidak jelas, karena waktu perabaan, kita rabah bagian-bagian janin itu berada di luar. Sebelum terjadinya uterus ruptur ini, bisa juga ditandai dengan cincin atau bundles ring, yaitu SBR-nya tinggi dan mulai menipis. Itu hati-hati, itu namanya ruptura uteri imminens. Segera akan bisa terjadi ruptura uteri bila tidak ditata laksana dengan baik. Slide. Ya, ini data laksananya tentu berikan oksigen, perbaiki kehilangan volume darah dengan pemberian IV yang cukup besar, NACL atau ringeraktat sebelum pembedahan. Jika kondisi imus stabil, maka lakukan seksio-seksaria untuk melahirkan bayi dan placenta. Khusus jika uterus dapat diperbaiki, kalau terjadi ruptur, maka kita lakukan histriktomi. Tetapi kalau dia masih rata, lukanya masih baru, bisa kita jahit kembali ruptura itu, kita sebut dengan histerorafi. Jika uterus tidak dapat diperbaiki, dan dia kemungkinan masih pingin dengan kehidupan seksual yang lebih layak, ya tentu kita sisakan cervix-nya, kita sebut dengan histriktomi subtotal. Slide. Inversio uteri atau uterus yang terbalik. Bagian dalam uterus itu terbalik. Merupakan komplikasi pada kalatiga, di mana uterus berbalik keluar sebagian atau seluruhnya. Slide. Nah, kita lihat ini gambar uterus yang sebenarnya ada endometrium. Bila mana tali pusat itu belum lepas, sudah kita lakukan traksi yang berlebihan, kita tarik placentanya, kita tarik placentanya, tentu ini bisa menyebabkan terjadinya inversio uteri. Untuk itu, tentu harus kita ketahui bahwasannya di dalam itu, placentanya itu harus melalui dua tahapan. Yang pertama, tahapan lepasnya placenta di dalam. Bisa lepasnya itu seperti payung yang menguncup atau payung yang membuka di dalam. Itu tidak bisa kita lihat. Tetapi bisa kita lakukan beberapa manuver, misalnya kusner, kita tekan dulu di atas simpsis, bagaimana dia, apa sudah masih ada hubungan atau tidak. sesudah ini kita yakin lepas di dalam, barulah kita lakukan tarikan. Tali pusat untuk melahirkan placentanya. Jadi tahapan pertama, harus sudah pasti dia lepas dulu di dalam, baru kita lakukan tarikan. Bila dia belum lepas, kita lakukan tarikan, maka itulah yang terjadi musibah, kita sebut inversio uteri. Slide. Nah, bagaimana tindakan kita bila mana uterus ini terbalik? Endometrium itu kita lihat pada gambar kiri, endometrium terbalik keluar. Kita tahu endometrium ini tempat lahirnya placenta, tempat melekatnya placenta, tentu pembuluh darah sangat banyak di sini. Perdarahan sangat luar biasa, bisa menyebabkan kematian. Untuk itu segera digenggam, dan langsung seperti ditinjukkan, dimasukkan langsung ke dalam, sehingga dia bisa kembali ke posisi yang sebenarnya. Slide. Ini kita sebut dengan Johnson Manoeuvre, kita cengkram uterusnya itu dengan endometrium, dan pelan-pelan kita dorong ke dalam, kita masukkan tinjuk kita, jadi sudah nampak dia kafung uterinya sudah terbentuk seperti semula di dalam. Slide. Sekarang kita masuk ke pre-eklampsia. Slide. Pre-eklampsia adalah merupakan hipertensi dengan protein uria yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Gejala hipertensi biasanya adalah lebih dahulu daripada tanda-tanda yang lainnya. Slide. Nah ini beberapa dari ACOG, American College of State of Gynecology, beberapa pemeriksaan bahwasannya tekanan darah yang tinggi juga disertai dengan protein uria. Sekarang ada juga kita sebut dengan placenta with severe feature, yaitu dengan adanya gangguan-gangguan lain, misalnya gangguan pada ginjal, gangguan pada hati, gangguan pada darah. Kita lihat trombositnya bagaimana, sampai di bawah 100 ribu, demikian juga gangguan ginjal dan sebagainya. Note, pengukuran tekanan darah dilakukan pada posisi duduk dan nyaman. Cuff pada lengan atas sejajar dengan atrium kiri, pasien dan tidak berbicara selama pemeriksaan. Pengukuran ini dilakukan setelah 5 menit. Jadi inilah yang sebenarnya, yang idealnya untuk mengukur tekanan darah yang sebenarnya. Slide. Ini severe feature yang saya sebutkan tadi, tekanan darah sistolik, 160 mm air raksa atau lebih, dan biastoliknya di atas 110, 110 atau lebih, ini dilakukan pemeriksaan lebih dari 4 jam yang terpisah. Trombositnya atau plateletnya di bawah 100 ribu per mikro. Kemudian dilakukan pemeriksaan liver function test. Juga pemeriksaan ginjal. Di waspadai juga terjadi adanya pulmonary odin. Juga kita lihat new onset cerebral ataupun visual disturbances. Kita lihat keluhannya daripada ibu dengan tensi tinggi tersebut. Slide. Ini faktor risikonya tentu kita sudah tahu. Ini usia yang tinggi. Juga usia yang terlalu rendah juga dapat dijumpai. Tulipara, kemudian ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya. Pemeriksaan fisik juga bisa dijumpai bila mana dia badannya lebih gemuk. Slide. Faktor risiko. Klasifikasi risiko ini misalnya riwayat preeklamsi sebelumnya. Kehamilan juga sebelumnya dengan adanya hipertensi. Kronis juga ada DM tipe 1 dan tipe 2. Atau ada riwayat penyakit ginjal. Itu risiko tinggi. Dan risiko sedangnya tentu obesitas dan nulipara slide. Nah, ini ada screening preeklamsi pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Memang diagnosa preeklamsi adalah di atas 20 minggu. Namun kita juga sudah menerapkan, kita sebut ini gambaran yang kuning dan nanti ada gambaran yang merah. Slide. Nah, ini gambaran yang merah ya. Tentu sesudah kita pertanyakan, kita tanyakan riwayatnya, maka kita sudah masuk ke suatu kesimpulan slide. Nah, bila mana dua risiko sedang atau kuning dan ada satu risiko tinggi, risiko tinggi yang merah, maka bila mana ibu berisiko preeklamsia, maka pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pemeriksaan nifas selanjutnya adalah di rumah sakit. Jadi, ini sebagai salah satu tool untuk mencegah terjadinya komplikasi dari preeklamsia atau eklamsia ini. Kelak, ya. Jadi, tidak perlu kita menunggu impartu. Screening preeklamsia pada usia kehamilan di bawah 20 minggu, jika tidak dijumpai tanda merah dan satu tanda merah atau dua tanda kuning, maka jika dijumpai, maka ini akan pasien akan dirujuk. Slide. Ya, pemeriksaan tambahan yang diperlukan adalah pemeriksaan ultrasonografi, ya, atau Doppler. Kemudian, pemeriksaan laboratorium atau SP1 dan PIJF dan beberapa marker lainnya. Ini juga pemeriksaan canggih membutuhkan kompetensi tambahan dan mahal, ya. Jadi, sulit tersedia di daerah perifer, ya. Slide. Nah, tentu ada beberapa faktor etiologi dari preeklamsia ini adalah implantasi placenta dengan invasi tropoblast yang abnormal, ada juga teori imunologis, ada juga teori maladaptasi ibu terhadap perubahan kardiofaskular, juga faktor genetik yang tidak bisa kita singkirkan, yaitu adanya gen predisposisi yang diturunkan. Slide. Ini juga preeklamsia yang berhubungan efeknya terhadap ibu. Slide. Ini juga preeklamsia yang komplikasi atau efeknya terhadap si janin. Slide. Nah, ini penata laksanannya preeklamsia, ya, tergantung usia kehamilannya. Bila mana usia kehamilan 37 minggu atau ke atas, ya, tentu kita sudah lebih leluasa untuk melakukan terminasi kehamilan. Slide. Ini penata laksanannya yang usia kehamilannya, ya, di atas 37 minggu atau lebih, ya. Bila mana di atas 34 minggu, persalinan juga bisa kita akhiri tergantung dari keparahan daripada penyakitnya. Slide. Ya. Slide. Nah, ini manajemen dari preeklamsia berat, ya. Jangan lupa tetap kita lakukan pemberian anti-kejang yang kita sebut dengan pemberian MgSO4 atau magnesium sulfat. Slide. Ya, ini manajemen konservatif dari preeklamsia, ya, with severe feature. Slide. Nah, pemberian magnesium sulfat atau MgSO4, biasa kita sebut adalah SM regime. Kita berikan, kita sebut loading dose. Loading dose ini kita sebut adalah inisial dose. Dosis awal untuk menghantam penyakit nyeting, ya. Yaitu dengan pemberian loading dose 4 gram, ya. 4 gram MgSO4, itu 20 cc intravena bolus selama 5-10 menit. Ini intravena. Kemudian kita lanjutkan maintenance dose. 12 gram MgSO4, ya. 12 gram MgSO4 yang 40%. Ini dihabiskan dalam tempo 12 jam. Biasanya ini kita berikan tetesannya adalah 14 tetes per menit. 14 tetes per menit. Jadi, 12 gram MgSO4, ya, 14 tetes per menit, ya. Demikian juga pemberian obat anti-hipertensi yang direkomendasikan. Biasanya kita akan memberikan obat anti-hipertensi yang kita sebut adalah nifedipin, ya. Nifedipin peroral. Bisa juga kita berikan hidralajin dan labetolol, ya. Pemberian kortikesteroid dapat diberikan pada kehamilan di bawah 34 minggu untuk menurunkan risiko yang terjadi. Respiratory Distress Syndrome. Slide. Nah, ini dia perbandingan ekspektatif ataupun aktif. Slide. Nah, kita ada beberapa menit lagi, ya. Dr. Donny, ya. Ini ada sedikit lagi. Dalam bidang ginekologi, kita juga ada gawat daruratnya. Slide. Pertama adalah torsi atau terpuntir. Kista terpuntir, ya. Atau juga bisa terjadi rupture, ruptur daripada kista. Slide. Nah, ini kita lihat kistanya ini, ya. Torsiokista ovarium adalah suatu keadaan terpuntirnya ovarium pada ligamentum infundibulopelvicum atau ligamentum ovarii proprium yang menyebabkan kompresi vaskuler. Sementara rupture atau ruptur kista ovarium adalah suatu keadaan pecahnya kista ovarium yang berukuran besar. Sehingga menyebabkan terjadinya gawat, ya. Akut abdomen juga. Slide. Nah, pejebak torsio ini dapat menimbulkan efek tarikan pada ligament infundibulopelvicum, ya. Untuk itu, maka, ya, hati-hati bila mana terjadi. Kalau nyeri, ya, nyeri di perut, setelah ada kista pada kehamilan, ini bisa terjadi, ya, ruptura kista. Ya, bisa kista terpelintir, bisa ruptur daripada kista. Ini bisa dijumpai pada saat kehamilan, bisa juga, ya, tidak dalam keadaan kehamilan. Slide. Ya, anamnesisnya tentu nyeri perut, onset yang mendadak, intens dan tajam. Kemudian ada mual muntah dan perdaraan per pagi 6, ya. Pemeriksaan fisik torsio dan ruptur kista dapat menimbulkan gejala akut abdomen yang sebutkan tadi. Slide. Nah, ini WSG Doppler, apa yang kita sebut dengan tanda whirlpool, ya, menyebabkan adanya terpelintirnya massa, ya. Ya, tindakannya bisa kita lihat dari laparoskopi, apa kita lihat benar-benar ada kista tersebut, dan bisa ronton foto. Slide. Nah, tata laksananya, ya, tentu manajemen terapinya bisa dilakukan teknik laparoskopi, ataupun teknik laparotomi, ya. Untuk terapi konservatif dapat dilakukan medica mentosa berupa analgetik, ya. Ya, slide. Slide. Ya, ini etiologi dan faktor risiko. Ya, ini salah satu faktor risiko adalah penderita PID sebelumnya, ya, bisa terjadi torsion kiss, ya, penggunaan IUD, kemudian juga penderita DM, dan kondisi imunosuppressive lainnya. Slide. Ya. Ini adalah penyakit yang kita sebut TOA. 5 menit lagi ya, Dr. Pak Tugi. Oke, udah hampir selesai. Terima kasih, Dr. Johnny. Kita sebut ini TOA, atau kita sebut adanya infeksi, ya. Ya, infeksi mulanya dari PID, ya. Kita sebut dengan TOA, Ovarial Obsess, ya. Nyeritekan, demam, dan keputihan, ya. Kita jumpai adanya massa pada pemeriksaan WSG. Slide. Ini tata laksana adalah, ya, tindak operatif dan tindakan pemberian antibiotik. Slide. Kemudian tanda gawat darurat dalam ginekologi juga adalah kehamilan ektopik terganggu, ya. Atau KED. Slide. Nah, ini kehamilan normalnya tentu terjadi adalah dituba, ya. Kemudian dituba, dilakukan, ya, mereka melakukan implantasi di dalam kafum uteri. Namun oleh kena terdiania infeksi yang disebutkan tadi, maka dia sangkut dituba dan sudah bisa pecah, ya. Sehingga menyebabkan kehamilan ektopik yang terganggu. Terjadi perdarahan di kafum abdomen. Slide. Ya, tentu ini paling sering disebabkan oleh kena infeksi salpingitis oleh kena PID. Hampir 50 persen pasien menjalani salping ektomi ini akan, ya, mempunyai riwayat klinis atau temuan histopathologis yang konsisten dengan terjadinya KED ini. Slide. Ya. Ada trias. Untuk menegakkan diagnosa KED ini, ada satu nyeri, kemudian yang kedua ada amenorrhea, kurang lebih 75 persen. dan adanya perdaraan pervaginam. Jadi ada trias menegakkan, ya, adanya KED ini. Dilakukan dengan pemeriksaan penunjang, dengan, ya, beta HCG dan WSG. Slide. Kemudian yang terakhir tentu ada yang kita sebut dengan PUA, ya, atau AUB, atau PUD, ya, atau abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding adalah istilah luas yang menggamparkan ketidakteraturan dalam siklus atau menstruasi, ya, baik jumlahnya maupun siklusnya. Slide. Nah, secara umum dapat kita katakan, ya, adanya abnormal uterine bleeding ini adalah palm coin, ya, palm coin, ya. Palm itu adalah polip, A-nya adenomiosis, L-nya leumioma, L-nya M-nya malik, kemudian C-nya kuagulopoti, dan O-nya ovulateri, kemudian E, endometrial, I, iatrogenic, dan N, not classified. Slide. Ya, diagnosis tentu melalui suatu anamnesis yang baik, ya. Ya, seorang ibu kadang-kadang dia sering, ya, seorang wanita itu paling sering mengalami gangguan haid dalam kehidupannya, ya. Nah, untuk itu perlu diberikan obat-obat, maupun obat NSAID dan anti-kuagulan atau obat lain anti-perdarahan, ya. Slide. Ya, tata laksana OB tergantung pada beberapa faktor etiologinya, ya, apakah palm, ya, P, A, L, M, dan seterusnya. Kemudian untuk yang akut, tentu kita lakukan pengobatan hormonal ini pertama, yaitu pil kontrasepsi yang kombinasi dan progresin oral, ya. Asam teranek samat juga bisa mengurangi perdarahan, ya. Pemberian tampon uterus juga pilihan mekanis untuk membantu, ya, meringankan keluhan AOB tersebut. Slide. Fulfovaginal, oh ini yang terakhir, ya. Fulfovaginal trauma, kadang-kadang ada kita jumpai, terutama anak-anak, ya. Slide. Seorang wanita, misalnya dia trauma naik sepeda, ataupun manjat, pon mangga, terjatuh, bisa juga terjadi trauma. Demikian juga kejadian pelecehan seksual, bisa trauma fulfovaginal. Ini juga menyebabkan adanya kegawat darwatan dalam bidang ginekologi. Tindakannya adalah dengan menjahitnya. Slide. Ini diagnosisnya, ya, bisa terjadi trauma, ya. Dan ini harus dijahit, ya, supaya perdarannya berhenti. Jangan lupa untuk melakukan kompres S dan kompresi, ya. Bila perlu dipasang, kateter foli untuk mencegah infeksi terhadap luka operasinya. Slide. Saya rasa itu cukup, Dr. Johnny. Terima kasih atas waktu. Saya pakai waktunya kurang lebih 50 menit. Ya, dengan 80 slide, ya. 79 slide. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Hotma Partugi yang sudah, apa namanya, menyampaikan secara panjang, lebar, dan lengkap. Sangat baik, kami lihat tadi. Dan tentu sangat informatif buat partisipan semua. Namun, mungkin sebelum kita lanjutkan kepada pembicaraan yang kedua, Jadi, karena sehubungan dengan Dr. Hotma Partugi lagi sedang dalam bakti sosial, maka mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, Dr. Partugi, ini ada mungkin pertanyaan satu dari Dr. Rizky. Dr. Hotma, izin tanya, dok. Saya pernah dapat pasien G1, P1, A0, dengan PPH setelah H7 setelah persalinan. Pasien tersebut tidak ada mengelunyari perut, dan tiba-tiba perutakan hebat. Apa penyebab PPH late onset tersebut, dok? Silakan, Dr. Partugi. Baik, terima kasih, Dr. Joni. Jadi, saya akan terangkan bahwasannya PPH itu, atau postpartum hemorrhage itu, perdarahan yang terjadi sesudah melahirkan. Jadi, ini ada dibagi dua. Yang pertama, early. Early itu dalam 24 jam pertama. Itu biasanya oleh kena kontraksi terus, oleh kena atunia uteri. Kemudian kalau lewat di 24 jam pertama, sampai ke 40 hari dalam masa nipas itu, atau kita katakan 6 minggu pasca persalinan, itu kita sebut late PPH, atau PPH sekunder. Itu biasanya bukan kena atunia uteri, bisa jadi oleh kena T3T berikutnya. Terutama adalah tisu, kemudian juga bisa oleh kena trauma. Jadi, mungkin, bisa saja, perdarannya itu tersembunyi di dalam. Arti kata, dia mungkin kurang mobilisasinya. Bisa ini oleh kena robekan, robekan dari jalan lahir, yang sedikit, 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 mungkin bisa saja ditampon, sehingga robekan ini, perdarannya tidak keluar. Tetapi, begitu dia melakukan aktivitas, ini bisa terjadi perdaraan yang hebat. Itu biasanya oleh karena luka-luka kecil, rasa yang tersimpan di dalam. Jadi, ini bukan merupakan dari atunia uteri. Sebab atunia uteri itu harus sudah berakhir bila mana dia dalam 24 jam pertama. Kemudian bisa juga oleh kena adanya infeksi. Sehingga infeksi ini bisa mengganggu kontraksi uterus, apa yang kita sebut dengan subinvolusio uteri. Jadi, kontraksi itu tidak bagus, bisa juga terjadi perdarahan. Karena belum lengkap dia, lokiahnya itu keluar seluruhnya. Sehingga terjadi gangguan kontraksi atau subinvolusio uterus yang bisa menyebabkan perdarahannya tiba-tiba keluar sesudah hari ketujuh. Tetapi, ini kita singkirkan bahwa saya ini, ini bukan atunia uteri yang terjadi dalam 24 jam pertama. Kalau 24 jam pertama atunia uteri, mungkin tujuh hari, terus-menerus perdaraan, sudah game over pasien ini. Jadi, saya yakin ini adalah T yang kedua atau T yang ketiga. Yaitu tisu atau kontraksi uterus atau subinvolusio juga terjadi robekan jalan lahir yang tidak terjahit. Tapi, dipastikan bahwasannya memang placentanya sudah lengkap. Jangan pula nanti placentanya belum lengkap. Kita enggak tahu. Slide. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik. Jadi, pada prinsipnya kalau terjadi PPH selalu 4 jam, tentu kita mesti evaluasi ulang. Gitu ya, Dr. Fakturi ya? Ya, benar ya, Dr. Joni. Evaluasi ulang, lihat penyebabnya apa. Baik, Dr. Fakturi yang kedua dari Dr. Teguh ada mengatakan, Dr. Hotma ingin tanya pada pasien G2-P1-A1 dengan placenta previa dengan SC di persalinan sebelumnya. Apakah boleh persalinan berikutnya pada pasien tersebut dengan persalinan propaginam? Nah, ini agak bingung kita. Silahkan ya, mungkin. Baik. Jadi, terima kasih ya, Dr. Teguh ya. Dia riwayat persalinan pertama dengan placenta previa, diakhiri dengan seksio cesarea. Sekarang dia hamilin kedua, apakah bisa per pagi 6 atau hari seksio juga? Saya rasa itu pertanyaannya. Inilah yang kita sebut dengan VBAC. VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Vaginal Birth After Cesarean. Dulu oleh kena placenta previa. Tetapi sekarang, mungkin dia placentanya sudah normal. Apakah bisa lahir per pagi 6 untuk saat ini? Untuk kehamilan ini? Tentu kita bilang bisa. Bisa. Kemungkinan bisa lahir per pagi 6. Jadi, kita sebut VBAC, ini harus memenuhi syarat juga. Kita tidak menganut one cesarean, always cesarean. Penelitian kita juga di Fakultas Kedokteran Usu dari 10 previsik seksio sebelumnya, ada 30-40 persen itu bisa lahir per pagi 6 untuk kehamilan berikutnya. Namun, pada kasus ini, tentu kita harus lihat juga. Pertama, jarak kehamilannya. Yang kemudian, jarak persalinannya. Kita hancurkan sebaiknya seorang ibu hamil kedua itu tentu berjarak 18 bulan. Dari hamil pertama yang seksio cesarean itu. Itu untuk meyakinkan kita bahwasannya ini akan berhasil VBAC-nya. Kemudian, kalau ada kesempatan untuk melihat dari USG, kita lihat melalui tandung kencingnya, kita lihat ke arah cervix, kita lihat bagian yang paling tipis daripada otot uterusnya, cervix-nya. Di mana dia di bawah 2,5 cm, tentu itu kita berbahaya sekali untuk kita lakukan persalinan pervaginam. Jadi, kita lihat sebaiknya adalah di atas 2,5 mm ketebalan daripada cervix-nya. Itu baru boleh kita lakukan tindakan partus pervaginam. Terima kasih, Dr. Teguh, atas pertanyaannya. Baik, terima kasih, Dr. Pertugi. Jadi, memang saya percaya, kayaknya tadi agak ini G2P1A1 dengan placenta perubia, katanya. Jadi, rupanya maksudnya mungkin USG sebelumnya placenta perubia, ya? Iya. Nah, baik, saya melihat belum ada pertanyaan ini, Dr. Pertugi, tetapi mungkin bisalah saya mewakili adik-adik kita yang dokter umum ini. Kan kalau kita lihat angka kematian ibu ini kan masih tinggi di Indonesia, ya? Dan penyumbang terbesarnya itu adalah PPH, perdarahan. Jadi, maksudnya mungkin apalah yang bisa dibuat oleh dokter umum kita sebagai lini terutama. Penanganan pasien itu misalnya di Puskesmas. Apa yang bisa mereka melakukan? Paling tidak untuk mencegah supaya jangan terjadi PPH ini. Mungkin silakan, Dr. Pertugi, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik kita itu? Baik, terima kasih, Dr. Joni. Sebagai mana paparan saya tadi, bahwasannya kita harus mengenal dulu bakal terjadi musibahnya atau tidak. Jadi, resikonya, resiko terjadi PPH itu tentu kita sudah, ya, kita sebutkan tadi, ya. Bila mana, ya, misalnya ini multigrafida atau grande multigrafida, ya. Kalau ibu ini sudah terlalu banyak anaknya, ya. Kemudian adanya riwayat PPH sebelumnya, ya. Kemudian juga antenatal care-nya ini mungkin tidak teratur, ya. Maupun juga kebersihan hygiene-nya ini juga tidak baik. Kemungkinan bisa terjadi infeksi. inilah yang harus kita kenali risiko tinggi terjadinya PPH, ya. Kemudian, pada saat sebagaimana pendahuluan saya tadi, bahwasannya kita tidak bisa memprediksi, ya, terjadi PPH. Yang bagus-bagus pun pada awalnya, ya, kecuali ini risiko tinggi, ya. Yang bagus-bagus pada awalnya pun bisa jadi terjadi PPH. Musibah itu tidak bisa kita, ya, kita hindari. Yang penting kita harus sudah mengetahuinya, ya. Jangan oleh kena tindakan kita terjadinya PPH, ya. Jadi, persalinan normal, saya tadi sudah garis bawahi, mari kita terapkan apa yang disebut dengan manajemen aktif kalatiga. Ya. Kapan itu dilakukan? Ya, jadi sewaktu si ibu kepalanya itu, bayinya sudah head crowning, sudah membuka vulva, begitu, membuka dia, mau lahir, langsung kita berikan oksitosin injeksi, satu ampul pada bokongnya. Ya. Ini sangat terbukti mengurangi PPH, ya. Ya, terjadinya pospatum hemorrhage, ya. Jadi, manajemen aktif kalatiga, begitu terjadi head crowning, kita berikan injeksi, satu ampul oksitosin IM pada bokongnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian, dalam saat persalinannya, juga ibu ini, ya, kita harus berikan asupan gizi dan makanan dan hidrasi yang cukup. Kadang-kadang ibu hamil ini kasihan, kita lihat, ya. Kita suruh mengedan-gedan, ya. Aku, ya. Botol air mineral di sebelahnya itu tak disentuhnya. Tak dikasih minum sama sekali. Ya. Makanan pun tak ada. Ya, kasihan ini juga menyebabkan terjadinya kelelahan atau hosted mother, ya. Kemudian, apa yang kita sebut dengan pemakaian partograf juga penting, ya. Kita bisa pantau persalinan ini tidak berlarut-larut dan akhirnya bisa menyebabkan PPH telak. Ya. Kemudian juga tindakan kita yang tidak semestinya misalnya menarik tali pusat, padahal tali pusat ini belum lahir placentanya di dalam. Jadi, untuk dokter umum sekalian, kita harus tahu dua tahapan dulu. Yang pertama, placenta itu harus sudah lepas dulu dari tempat implantasinya di dalam rahim. Ini tidak bisa kita lihat. Tentu kita melakukan manuver, kita tes. Ya. Apakah cara kusner, ya. Apakah cara untuk untuk suruh dia mengedan dulu maju tali pusatnya, ya. Nah, jangan ujuk-ujuk langsung kita tarik. Nah, itulah bisa terjadi musibah tersebut. Itu saja yang bisa sampaikan Dr. Johnny. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Saya melihat apa masih adakah Dr. Siva yang saya melihat pertanyaan tertulis Dr. Siva yang bisa dilihat. Saya melihat tidak ada lagi, ya. Baiklah. Tidak ada lagi, ya. Baik. Kalau tidak ada lagi mungkin terima kasih Dr. Tenggara Partugi. Jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari pembicaraan Dr. Partugi ini adalah bahwa untuk apa namanya mencegah terjadinya kegawatan pada bidang obstetri ini khususnya pada ibu hamil tentu kita mesti melakukan pendekatan. Pendekatan baik sebelum waktu dia hamil ya baik mulai kilometer 1, 2, dan 3 saat persalinan dan juga pasca persalinan. Kita mesti mengenal faktor risiko apa yang akan dihadapi oleh ibu tadi. Apa saja yang dibiliki oleh ibu tadi. Jadi memang bahwa kegawatan itu seperti kata Dr. Partugi tadi kita tidak bisa tahu sebetulnya. tetapi paling tidak kalau pendekatan-pendekatan itu sudah kita lakukan kita mengenal faktor risiko apa. Baik itu mungkin penyakitnya mungkin kehamilan sebelumnya itu sudah kita tahu paling tidak kita bisa meminimalisir terjadinya akan terjadi pasca persalinan. Begitu ya Dr. Partugi ya? Ya setuju Dr. Johnny. Baik terima kasih Dr. Partugi kami ucapkan mudah-mudahan Dr. Partugi tetap sehat walafiat di sana dalam melaksanakan bakti sosialnya dan tentu kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatan bakti sosial. Silahkan Dr. Partugi. Baik terima kasih Dr. Johnny Marpaung sebagai moderator terima kasih Dr. Sipa sebagai pembawa acara juga IDI dalam hal ini Dr. Eri dan selamat juga buat Rija Rifani yang akan mempresentasikan terima kasih dok Ya suatu ini hal yang penting juga ya karena banyaknya penderita kanker di Indonesia melalui screeningnya Selamat bekerja ya mohon izin ya Dr. Johnny Dr. Eri Selamat bertugas terima kasih atas waktunya terima kasih saya izin live ya Oke silahkan Terima kasih Baik selanjutnya kita akan memasuki pembicaraan kedua pembicaraan kedua ini adalah sahabat saya yang tentu beliau ini sangat kompeten dan sangat humble ya orangnya baik dia adalah Dr. Rija Rifani SPOG konsultan mungkin sebelum beliau menyampaikan topiknya kami persilakan Panitia mungkin bisa menampilkan grup-grupita beliau ya baik nama beliau adalah Dr. Rija Rifani SPOG konsultan onkologi tempat dan tanggal medan 19 Januari 19 2021 beliau adalah staff divisi onkologi ginekologi Departemen of set ginekologi kemudian beliau ini adalah dulu sebelumnya adalah ketua program studi spesialis of set ginekologi onkologi spesialis spesialis ginekologi dan beliau tentu menyelesaikan SD SMP SMA semuanya di Medan ya kemudian namun ini beliau pernah di sekolah di apa namanya di Mase Suset Amerika tahun 1988 1989 makanya jelas bahasa Inggrisnya pasti lebih baik dari saya itu dia kelebihannya dan kemudian menyelesaikan spesialisnya di FK USU kemudian program studi sp2 semuanya juga di Rumah Sakit Asar Sadikin Bandung 4 dan saat ini beliau sedang menjalani pendidikan S3 dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai dan nanti Dr. Wiza Rifani akan membawakan topik deteksi dini deteksi dini untuk kanker ginekologi kepada Dr. Wiza Rifani kami silakan silakan Dr. Wiza ya terima kasih Dr. Joni atas introduksinya yang saya hormati moderator sahabat saya Dr. Joni Marpaung bos saya di Departemen Obstetri dan Ginekologi kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ID Wilayah Sumatera Utara dalam hal ini Ketua ID Dr. Ramlan Sitompul SPTH TKL yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Dr. Eri Suhemi SHMH MCAT Search SPB kemudian kepada Panitia Dr. Siva Hairunisa kami ucapkan terima kasih dan kepada tadi pembicara sebelumnya guru saya Dr. Khotma Partugi Pasaribu saya izin share ya mudah-mudahan bisa kelihatan nah pada kesempatan ini kita akan review lagi mengenai deteksi dini kanker ginekologi seperti kita ketahui bersama kanker ginekologi walaupun apa namanya masih menjadi masalah di setiap negara di dunia ini ya jadi seperti ini dia saluran reproduksi organ reproduksi wanita ya yang internal tapi yang eksternal adalah vagina dan furva sedangkan yang internal ada vagina kemudian uterus ya ini ovarium dan tuba falopi nah dari uterus uterus itu dibagi atas tiga yaitu funus korpus dan cervix ya ini semua daerah untuk organ reproduksi ini dapat menimbulkan kanker nah sebelum terjadinya keganasan pasti ada pertanyaan bisa gak kita ketahui itu sebelum timbulnya penyakit nah disitulah tujuan dari suatu screening atau deteksi dini tujuannya adalah untuk mendapati adanya kemungkinan kemungkinan apa tanda-tanda sebelum timbulnya penyakit itu tujuan dari screening nah kita mungkin bisa bahas satu-satu kanker ginekologi seperti diketahui tadi saya terangkan bahwa semua organ reproduksi mungkin menimbulkan transformasi ke arah maligna kita mulai dari ovarium kanker ovarium itu menurut urutan keempat dengan kasus per tahun sekitar 21.883 dari kasus penyakit kematian kelima dari seluruh kanker nah pada stadium awal permasalahannya dia asimptomatik tidak ada gejala sehingga seringkali kanker ovarium itu didianosis pada stadium lanjut sekitar 78-85% itu stadium lanjut nah belum ada metode screening disebutkan karena belum ada metode screening yang efektif dan efisien untuk menentukan ini suatu kanker ovarium apa saja faktor resiko kanker ovarium adalah riwayat keluarga dimana 10% kanker ovarium ini terjadi pada pasien-pasien dengan kelainan genetik dengan keadaan genetik misalnya ada berak K1 berak K2 yang merupakan heredity breast ovarian cancer atau HBOC kemudian penyakit dengan heredity non-poliposis colorectal cancer atau HNPCC atau Lins to sindrom kemudian faktor usia dimana biasa usianya itu yang paling banyak usia di post-menopos bukan tertutup kemungkinan pada usia-usia ekstrim di bawah usia 20 tahun atau usia 60 tahun ke atas kemudian nuliparitas dan yang terakhir menars yang lebih cepat maupun menars yang lebih dini dan menopos yang lebih lambat maaf dari beberapa penelitian memang banyak penelitian ada gak screening yang efektif dan efisien untuk menentukan ini suatu kanker ovarium jadi ada beberapa modalitas yang dibuat sebagai penelitian dicontohkan apakah pertama sonografi dari pemeriksaan sonografi ternyata transvaginal sonografi itu lebih bagus dibanding transabdominal sonografi banyak digunakan untuk menentukan ada tidak selainan secara dini dari ovarium namun sulit untuk dilakukan transvaginal sonografi atau transabdominal sulit dilakukan bila ukuran ovariumnya besar kemudian ada juga yang meneliti dengan menggunakan mark tumor marker tumor itu yang untuk epitel biasa digunakan adalah CA125 dan human epididymis 4 kemudian non-epitel ada alpha fitoprotein beta HCG LDH ada indibin digunakan CA125 CA125 ini sensitivitasnya cukup tinggi sensitivitasnya namun spesifisitas untuk menentukan apakah memang dia kena kanker ovarium itu rendah kenapa karena keadaan keadaan non-malignansi pun CA125 juga bisa meningkat misalnya keadaan infeksi kemudian pasien-pasien dengan kehamilan kemudian pasien dengan endometriosis mungkin kista endometriosis mempunyai nilai CA125 bisa ratusan jauh tinggi beberapa puluh kali di atas normal namun itu kista endometriosis merupakan suatu yang benign kemudian epitelial juga tidak dapat digunakan secara spesifik untuk menentukan ini suatu kanker atau tidak kemudian ada lagi yang buat penelitian pakai whisky doppler nah dari sini ditentukan resistensi indeks dari pengguluh darahnya kalau misalnya 0,4 dikatakan itu malignansi namun ini juga tidak memberikan hasil yang baik sebagai salah satu metode screening nah yang bisa adalah dengan faktor genetik nah pemeriksaan berakah satu berakah dua ini dilakukan bila ada riwayat keluarga bila misalnya pasien itu mempunyai riwayat keluarga apakah biasanya dua generasi keatasnya apakah dari segi orang tua dalam hal ini ibu kemudian dan yang sederajat ibunya tantenya kemudian dari neneknya jadi dua keluarga keatas kemudian setelah dilakukan penelitian ternyata metode screening yang hal tersebut atau modalitas itu tidak dapat memberikan hasil yang cukup mengembirakan jadi belum ada metode screening pada kanker ovarium itu efektif ya kuali kalau misalnya dia dari keluarga se-ovarium se-ovarium mungkin bisa kita lakukan tes genetika tes genetik dengan beraket 1 beraket 2 kita tentukan kalau misalnya seperti itu kita bisa profilaktik misalnya ya kemudian yang kedua adalah kanker endometrium kanker endometrium adalah kanker pada dini endometrium yaitu 4% dari seluruh kanker wanita merupakan kanker ginekologi yang terbanyak di negara maju dan diagnosisnya diagnosis pada stadium dini lebih banyak ini kenapa? karena ada keluhan pada awal-awalnya keluhan dari kanker endometrium ini perdaraan pemaginam apalagi kalau pasca minopus ya sudah minopus tidak haid selama 12 bulan minimal tapi tiba-tiba terjadi perdaraan kita curiga bisa suatu kanker endometrium ya nah faktor resikonya adalah usia hipertensi ribad hipertensi DM tipe 2 dan obesitas serta riwayat dari HNVCC tadi modalitas screening yang sering digunakan pada penelitian adalah pemeriksaan transvaginal sonografi untuk melihat adanya penebalan atau hiperplasia dari endometrium kemudian dapat dilakukan histroskopi ya kita kita lakukan pengambilan apa meneliti isi kafum uteri secara langsung dengan endoskopi kemudian sampling endometrium kita ambil contoh histopatologi dari endometrium atau dilatasi dan kuretasi nah kapan dilakukan screening pada kanker endometrium kemudian screening rutin ini tidak memberikan keuntungan nah jadi tidak mempunyai signifikansi yang bagus kalau misalnya ini dilakukan secara rutin jadi kapan kita lakukan kalau misalnya kita ada kecurigaan ke arah sana ya seperti tadi ada perdaraan pasca menopos atau ada riwayat keluarga dengan lins syndrome yang ketiga kanker vulva kanker vulva insidensinya jarang kebanyakan pada usia lanjut 60-70% di diagnosis pada stadium lanjut ya nah ini modalitas screening dapat dilakukan kolproskopi atau dengan pemeriksaan infantes nah namun hal ini tidak merupakan screening yang efektif atau screening secara massal yang efektif gitu jadi tetap saja kalau untuk kanker vulva datangnya pada saat sudah timbul masa ya nah yang paling yang paling sering yang dapat dilakukan screeningnya adalah atau deteksi ini adalah kanker cervix kanker cervix itu adalah keganasan yang primernya dari cervix yaitu dari kanalis cervicalis atau dan atau dari porsio penyakit penyebab ini penyakit ini disebabkan oleh adanya virus HPV penularannya melalui seksual ya kemudian selain itu virus HPV selain menyebabkan kanker dapat juga menyebabkan kondiloma akuminata nah HPV merupakan non-envelop DNA virus ya lebih dari 120 tipe diantaranya 30-40 merupakan tipe yang anogenital nah yang paling banyak penyebab kanker cervix adalah tipe 16-18 ini sekitar 70-80% tipe 16-18 yang non-encodenik ada 16-11 yang menyebabkan anogenital anorectal atau kondiloma akuminata bagaimana terjadinya infeksi itu jadi dia harus ada komunikasi dulu antara virus sama hostnya dalam hal ini epitel cervix jadi harus ada mikrolesi dia harus ada port di entry tempat masuknya virus tersebut ya jadi bila ada mikrolesi yang disumumkan karena hubungan seksual ya jadi dia akan masuk tempat virus tersebut ke apa namanya itu dalam hal ini virus akan masuk ke mikrolesi tersebut dia akan berada di bagian membrana basalis nah kemudian karena komunikasi protein antara protein si HPV dan protein dari epitel ya dalam hal ini E6 akan berikatan dengan P53 dan E7 akan berikatan dengan retnoblastoma dia akan menimbulkan displasia awalnya ya displasia atau cervical intraepitolial neoplasia kalau misalnya dia hanya sepertiga yang mengenai sepertiga dari epitel displasia ringan atau sin 1 ya kalau 2 per 3 dia sin 2 atau seluruh epitel sin 3 nah misalnya kalau sudah seluruh epitel kena dan HPV ini akan keluar virusnya akan keluar akan menginvesti daerah lain kalau misalnya dia sudah menembus membrana basalis itu baru namanya carcinoma insitu nah permasalahannya kalau misalnya bisa bisa gak ini dicegah kanker cervix bisa pada saat pada saat terjadinya displasia ini kalau misalnya sudah ada terjadi displasia tidak kita lakukan terapi dia akan akan progresi dia menjadi suatu carcinoma yang invasif namun kalau misalnya kita potong misalnya sudah didianosis sin 1 atau displasia ringan kita terapi ya otomatis kemungkinan terjadinya kanker cervix bisa dicegah nah terjadinya kanker ini tidak muncul tiba-tiba pasti akan terjadi ada prosesnya apalagi didahului dengan proses displastik tadi nah terjadinya proses ini butuh waktu bulanan bahkan tahunan jadi secara umum kalau terjadinya kanker cervix itu dimulai dari masa masuknya virus itu bisa 10-15 tahun waktu risikonya apa aja menimbulkan kanker cervix pertama infeksi apivin kemudian menikah usia muda ya multipartner seksual kemudian merokok terjadinya pemakaian obat-obat yang menimbulkan imunosupresan ya kemudian penyakit menolak seksual kabih hormon dan multiparitas ya intinya kenapa menikah usia muda ya menikah usia muda ya apa namanya sel-sel epitel nya masih masih belum belum terbentuk banyak petaplasia jadi sel-sel yang paling banyak di cervix adalah sel-sel yang kolumnar dimana sel-sel kolumnar ini lebih mudah untuk trauma terjadinya trauma sehingga menimbulkan lesi pada cervix tersebut ya multipartner hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan kemudian multiparitas karena adanya trauma pada cervix ini menimbulkan perbiantri dari virus tersebut nah modalitas screening yang banyak dilakukan untuk sel-sel cervix yaitu ada yang sitologi ada yang sitologi ada yang non-sitologi screening yang sitologi itu pub smear ya pub smear yang diperkenalkan oleh George Papanikulao nah mengambil sel-sel eksfoliatif dari cervix sel-sel eksfoliatif dari cervix ini yang kemudian dinilai di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada sel-sel yang displasia pada sediaan tersebut kemudian adanya tin prep nah jadi kalau misalnya pub smear tadi kita mengambil sel-sel eksfoliatif kemudian kita oleskan di deg glass nah kita fixasi dengan alkohol kemudian kita nilai di bawah mikroskop nah kalau misalnya tin prep bedanya kita ambil pakai beras kemudian berasnya itu dimasukkan ke medium cairan biasanya mediumnya itu berupa etanol etanol kemudian cairan tersebut lah yang tersebut yang di apa disebar di deg glass sehingga perbedaannya kalau misalnya hasil bacaan pub smear itu hasil hasil pub smear fixasi pub smear kemungkinan sel-sel itu tumpang tinggi jadi bisa saja sel-sel yang displasia itu tidak terlihat kalau tin prep ini sel-sel ini akan menyebar kemudian apa namanya yang dinilai itu yang nampak dalam pemeriksaan adalah sel-sel yang betul-betul sel bukan bagian-bagian yang selain sel epitel yang dari septic kemudian screening non-sitologi itu ada dua yang visual maupun non-visual yang visual itu adalah inspeksi visual asamacetat ini pengolesan asamacetat pada cervix nanti dilihat apakah ada gambaran asetowite atau tidak nanti akan kita bahas kemudian cervicografi ini seperti menggunakan kamera menggunakan kamera kemudian nanti difoto cervixnya lihat apakah ada kelainan atau tidak spekuloskopi juga seperti itu sama juga menggunakan kamera kemudian nanti akan dilihat apakah ada kelainan di cervixnya kemudian pemeriksaan kolposkopi pemeriksaan kolposkopi menggunakan alat kolposkop jadi dengan alat itu akan ada pembesaran dengan pembesaran akan terlihat nanti bagaimana pola pembuluh darah bagaimana keadaan sel di cervix tersebut kemudian teknik non-visual pemeriksaan DNA APV nah pap smear adalah suatu tadi sudah dikatakan adalah suatu metode screening untuk kanker cervix yang dapat dilakukan secara sederhana tujuannya adalah untuk menapis atau mendeteksi secara dini infeksi APV maupun desi prakanker cervix pap smear sederhana tidak sakit waktu pemeriksaan yang singkat dan relatif ekonomis bagaimana caranya jadi pasien dalam posisi litotomi kemudian kita masukkan spekulum nah akan terpapar cervix kemudian kita usahkan spatula aire untuk ektroservix kemudian dioleskan di gelas ini dia spatula aire ini cervix kemudian usapan citobras untuk ektroservix di objek selain itu dioles di objek gelas juga rendam untuk fiksasi dengan alkohol 96% selama 30 menit selain itu bisa dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop secara tes pap smirnya adalah tidak sedang menstruasi jadi untuk menghindari adanya darah sehingga yang menutupi sel-sel yang akan dinilai kemudian tidak berhubungan seksual minimal 48 jam sebelum tes tidak menggunakan obat-obat profaginam 48 jam sebelum tes tidak sedang hamil dan tidak terkontaminasi oleh gel jadi waktu pemeriksaan papfir biasanya kita lakukan pemeriksaan spekulum kita olesi gel ini jangan diolesi gel langsung dimasukkan secara perlahan nah ini dia cara pengambilannya jadi spekulum kemudian dibuka kemudian dengan spatula air diusap cervixnya untuk mengambil spesimen dari situ kemudian tadi yang saya katakan penentang atau liquid based citology metode pengumpulan secresitology ditempatkan ditabung atau vial yang berisi bahan preservasi sel nah tin prep ini memberikan hasil yang akurat biasanya seperti ini tabungnya di dalamnya sudah ada air ini ada sitobrasnya kemudian nanti akan ini dia perbandingan gambaran antara pemeriksaan citology secara pap smear ini conventional pap smear ini tin prep jadi ini akan lebih ter merata dia akan merata sel-sel jadi lebih mudah untuk penilaian kemudian alternatif screening yang lain selain pap smear pap smear selain itu adalah inspeksi visual asam asetat menggunakan asam asetat 3% atau 5% asam suka ini non-invasif murah dan mudah dapat dilakukan di fast case primer hasil dapat dimilai secara langsung mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang cukup memadai sekitar 70-80% dapat digunakan di negara berkembang nah apa yang diharapkan bila misalnya kita sudah lakukan olesan pada pada cervix akan tampak dia gambaran aset white gambaran bercafut seperti ini akan tampak di servisnya nah ini menggambarkan suatu adanya kemungkinan keadaannya disklasia ini dia tes IVA ini negatif setelah dioresi dia tidak tampak gambaran apa-apa kemudian kalau misalnya gambaran aset white seperti ini ya ini mengatakan gambaran menyatakan suatu tempatan positif bagaimana terjadi aset white nah pada sel-sel yang apa asam aset itu bersifat di jeruk ini jadi mengindukan cairan menarik cairan dengan demikian cairan-cairan citoplasma akan tertarik kalau cairan-cairan normal citoplasma yang lebih banyak tidak ada masalah kalau sinar yang dipantulkan dari luar sinar yang diberikan dari luar akan dipantulkan melalui membrana basal bagian pembuluh darah di bawah membrana basal yang terlihat sehingga warna sinar pantul nya mudah sedangkan pada pemberian asam aset pada yang epithelendus klasia dia akan dipantulkan tidak melihat daerah di bawah membrana basal sehingga yang hasil pemantulannya warnanya akan lebih terlihat putih atau susam apa yang dilakukan untuk pembelian IVA pertama meja ginekologi kemudian adanya sumber cahaya kemudian adanya asam asetat 3% atau 5% nah kapasid kapasid untuk mengolesi asam asetat di servis tersebut sarusangan membersih dan spekulum vagina nah tes IVA itu posisi lipotomi tampilkan sentrik kemudian dimilai 4 langkah atau pertama curiga kanker apa tidak kalau misalnya dia curiga kanker tidak dilakukan lagi IVA curiga kanker dari mana sudah tanpa masa kemudian sambungan spormos kolumnarnya kelihatan apa tidak nah kalau misalnya tidak kelihatan sambungan spormos kolumnar tidak dilakukan IVA ya sebaiknya dilakukan modalitas screening yang lain kemudian dilakukan IVA tunggu satu menit timbul epitel putih atau tidak atau asetowide kalau misalnya timbul epitel putih atau asetowide namanya evatestosif kemudian apakah dia kandidat krioterapi nah jadi ada program CN3 program CN3 itu kita lihat apakah ada kemungkinan displasia pada pada servis ini kalau misalnya ada kemungkinan displasia kita lakukan krioterapi ini dapat dilakukan di fase primer oleh dokter umum mungkin bidan yang terlatih ini namanya kasifung jadi curiga kanker atau tidak SSK terlihat atau tidak lakukan IVA kemudian dapat kalau misalnya ada keturigaan kita dapat lakukan krioterapi ciri-cirinya penilaian IVA dia normal kemudian IVA positif bila ada asetowide kalau misalnya ada masa kita ini kan sebagai suatu kanker setif nah kita menilai asetowide itu dia dikatakan positif nah ini mungkin yang bakal nampak terlihat ya ini skematik ini jauh dari SSK nah kalau yang dimilai positif asetowide itu yang ini ya ini sambungan kolumnarnya dekat dengan mulut rahim atau ostium nah jadi gambaran asetowide harus di daerah transformasi zone kemudian dekat dengan mulut rahim sehingga baru memberikan hasil yang positif jadi signifikansinya adalah daerah asetowide dengan batas jelas rapat opak di transformasi zone dekat dengan atau bersinggungan dengan sambungan skomos kolumnar merupakan tanda diahmose neoplasia intra epithelial cervix ini dia ya ini dia skomos kolumnar yang sebenarnya apa sambungan skomos kolumnarnya ya ini dia skomos kolumnarnya nah ini asetowide ini epithel skomos ini ini kemudian ada yang dilakukan pemeriksaan visual infection lugol iodine tapi karena iodine sudah agak jarang lagi ditemukan jadi sudah agak tidak sering dilakukan yaitu atau dikatakan sealer test pastikan pasien tidak alergi iodium iodium itu sifatnya glikofilic dimana epithel spomosa original maupun metaplastik itu mengandung glikogin sehingga dia akan menyerap iodium warnanya akan warna coklat kehitaman atau mahogani sedangkan epithel yang neoplastik atau kolumnar atau spomosa yang imatur kurang glikogin tidak akan menyerap iodium ini dia kalau epithel normal dia akan warna coklat kehitaman seperti mahogani brown sehingga karena dia banyak mengandung glikogin dia akan menyerap glikogin sehingga akan tampak sewarna seperti ini sedangkan kalau misalnya untuk yang displasia atau daerah-daerah yang epithelnya kolumnar atau daerah metaplasia imatur dia kurang glikogin dia akan tidak menyerap sehingga akan warnanya kuning atau kuning master master nah ini dia sama juga seperti itu seperti model dari pemeriksaan asetobite tadi nah kemudian kita men-diagnosis bagaimana kita men-diagnosisnya kalau curigaan adanya adanya lesi dari pemeriksaan psikologi berdasarkan pemeriksaan pap smir atau IVA kemudian diagnosis paksi itu berdasarkan PA jadi hasil histopatologi jadi tidak bisa dikatakan suatu kanker itu dari hasil pap smir saja jadi harus dari hasil histopatologi lokasi biopsi ada pada jaringan yang masih sehat dan hasil biopsi bukan pada jaringan yang nekrotik jadi kalau nekrotik nanti hasilnya adalah gambaran nekrotik hasil histologi tidak boleh digunakan sebagai dasar penetapan siapa saja yang pasien yang harus di screening menurut American Policy of Psychic Ginecology atau ACOB yaitu wanita-wanita usia 21 sampai 29 tahun diperiksa pap smir setiap 3 tahun ini dengan catatan sudah berhubungan seksual pemeriksaan tes HPV tidak direkomendasikan sedangkan pada wanita 30 sampai 65 tahun dianjurkan untuk pemeriksaan pap smir dan tes HPV atau co-testing setiap 5 tahun bila hanya menggunakan setiap 3 tahun atau tes HPV setiap 5 tahun kapan pemeriksaan itu dihentikan pap smir atau screening dihentikan di atas usia 60 tahun dengan syarat tidak ada hasil abnormal tes pap smir atau HPV atau co-testing dalam 10 tahun terakhir kemudian riwayat kanker sertif atau kanker endometrium tidak ada riwayat kanker sertif atau kanker endometrium kemudian bila dilakukan pengangkatan seluruh rahim atau istriktomi karena tumor jinak jadi kalau misalnya dilakukan istriktomi karena adanya displasia atau ada kelainan pada servis ya harus tetap dilakukan pasmir kalau tidak kalau tidak misalnya hanya karena miom mungkin tidak ada kelainan pada sertif nya dapat dihentikan pemeriksaan untuk screeningnya nah kemudian ada pencegahan pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan vaksinasi vaksinasi kanker sertif target usia adalah usia pada anak laki-laki 10-12 tahun sedangkan vaksin itu dapat diberikan pada sampai usia 26 tahun ya antara 11-26 tahun bagi yang telah dipaksin sebelum usia it's not sebelum usia 15 tahun cukup dua dosis saja ya yaitu bulan ke 0 kemudian antara bulan 6 sampai 12 jadi kemudian vaksin itu diberikan biar di atas 15 tahun diberikan 3 dosis yaitu bulan ke 0 bulan ke 1 atau ke 2 tergantung dari jenis vaksinnya kalau misalnya dia di epivalen bulan pertama kalau kuadrivalen bulan kedua kemudian bulan ke 6 setelah pemberian sebelumnya bila jadwal pemberian vaksin terlambat tidak perlu diulang dari awal pada wanita hamil pemberian vaksin dihentikan terlebih dahulu selama hamil dan setelah melahirkan dilanjutkan sisa dosis belum diperlukan suntikan booster jenis vaksin ada saat ini ada yang bivalen untuk 16, 18 0, 1 0, 1 dan 6 kemudian kuadrivalen 6, 11 16, 18 ini yang 0, 26 kemudian ada yang nanopalen 6, 11 16, 18 3, 1 3, 3 4, 5 5, 2 dan 5 8 demikian apa namanya yang dapat dilakukan untuk preventive primer pada kanker cervix jadi secara kesimpulannya atau take home message-nya bahwa screening itu adalah tujuannya untuk mendapati adanya penyakit sebelum timbulnya dijala belum ada metode screening efektif untuk kanker ovarium kanker endometrium maupun kanker vulva sedangkan pada screening kanker septic dapat dilakukan pemeriksaan secara sitologi yaitu dengan pemeriksaan pasmir atau thinpap atau ifal atau inspeksi visual menggunakan yodio atau sealer test tadi dan non-sitologi baik yang visual maupun non-visual yang visual dapat kita lakukan dengan pemeriksa ifa test tadi kemudian pemeriksaan kolposkopi spekuloskopi septicografi sedangkan non-visual dapat kita lakukan pemeriksaan DNA APC demikian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bila ada yang kita diskusikan dapat kita diskusikan terima kasih saya kembalikan kepada dokter Johnny sebagai moderator baik terima kasih dokter Rija penyampaian yang cukup holistik dan sangat lengkap tentang deteksi Dini kanker ginekologi selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi kami melihat disini sudah ada pertanyaan-pertanyaan saya lihat dulu ke atas ya iya baik nah yang pertama dari siapa tanya dokter Dini dokter Rija ingin tanya dok apakah vaksin HPV efektif bila kita sarankan untuk pencegahan siasor pik dokter bagaimana pemberiannya ya dok silahkan dokter Rija ya terima kasih dokter Johnny untuk vaksin HPV ya itu memang saat ini sering sering masih dilakukan ya untuk vaksinasi HPV dan cukup efektif hanya saja saat ini yang tersedia seperti yang saya dalam presentasi tadi yang di Indonesia hanya yang bivalen dan kuadrivalen jadi serpik sebab siasor pik yang tipe 16-18 memang itu sekitar 70-80% itu penyebab siasor pik sedangkan pada yang siasor pik dapat disuruhkan oleh tipe yang lain ya tipe HPV yang lain jadi hal ini jadi pada pasien-pasien yang kita berikan vaksinasi harus tetap kita inform konsen bahwa dia tetap harus lakukan screening ya walau bagaimanapun dia harus lakukan pap smir secara annual kalau misalnya 3 kali pemeriksaan pap smirnya normal dapat dilakukan 3 kali 3 tahun sekali untuk pemeriksaan pap smir tetap harus dilakukan screening pada wanita yang sudah berkeluarga demikian dokter terima kasih dokter joni baik pertanyaan kedua ini kayaknya salah salah bertanya ini assalamualaikum dokter bagaimana cara mengatasi persalinan normal dengan janin terlilital di pusat ini sebetulnya dokter saya jawab ini ya atau dokter hija bisa menjawab kali ini bisa nanti saya jawab ini kompetensinya dokter dokter joni kayaknya baik nanti kita jawab yang penting itu dokter hija dulu kemudian nah ingin bertanya dokter hija apakah ada studi yang membandingkan efek reduksi antiviral lebih baik daripada vaksinasi HPV pada populasi infeksi HPV persisten dengan citologi cervix normal apakah ada studi yang membandingkan titip antibody anti-HPP lebih tinggi pada populasi yang dipaksin HPV dibandingkan populasi yang terinfeksi HPV high risk apakah ada studi yang membandingkan peningkatan kolomi mikrobiom vagina memberikan efek proteksi terhadap lesi prakanker dibanding vaksinasi HPV apakah vaksinasi HPV bermanfaat pada pengidap HIV maupun SLE on treatment dan bagaimana penyelesaian dosisnya apakah ibu hamil aman dipaksin HPV dan apakah dapat memberikan efek proteksi HPV pada janinnya terima kasih dok silahkan dok terima kasih dok yang pertama coba saya jawab efek reduksi antiviral lebih baik dari pertama belum ada studi yang meneliti apakah ada obat antiviral yang dapat digunakan untuk HPV jadi belum ada studi tersebut namun kalau untuk vaksin dia ada penelitianya untuk sebagai pencegahan sebagai pencegahan untuk HPV kemudian titr antibodi anti-HPV nah ini saya belum pernah terus belum pernah baca mengenai titr antibodi apakah antibodi HPV setelah divaksin atau sebelum divaksin apakah ada perbedaan atau tidak karena biar bagaimanapun vaksinasi adalah tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadi mencegah infeksi jadi kalau misalnya memang kita penelitian antibodi berarti kemungkinan dia sudah ada infeksi kemudian apa namanya kita nilai bagaimana keadaan setelah diberikan vaksinasi nah ini saya belum pernah membaca mengenai penelitiannya kemudian yang itu juga penelitian koloni mikro bagaimana apa namanya itu mikrobiom koloni mikrobiom vagina terhadap efek proteksi terhadap lesi prakanker nah otomatis kalau misalnya yang dinilai adalah bagaimana bagaimana keadaan setelah di melakukan vaksinasi ya efeknya terhadap kemungkinan infeksi HPV nah bagaimana dia keadaan koloninya di vagina itu juga belum ada apa namanya itu penelitiannya ya belum dapat saya berikan gambaran kalau seperti itu kemudian bermanfaat pada HIV HIV vaksin HPV mencegah untuk apa namanya untuk kanker cervix nah apakah dapat diberikan pada pasien-pasien dengan keadaan imunosuppressan itu dapat diberikan tidak ada masalah ya pada pengidam HIV maupun SLE ya jadi tidak ada perlu penyusuan dosis ya karena tidak ada kontraindikasi terhadap keadaan tersebut ya kemudian diberikan pada ibu hamil kalau ibu hamil sebaiknya karena tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa dia dapat diberikan pada ibu hamil sebaiknya pada ibu hamil tidak diberikan faktor HPV ya jadi seperti dikatakan tadi pada ibu hamil di stop dulu nanti setelah itu baru setelah melahirkan baru diberikan lagi vaksinasinya demikian mungkin yang saya jawab mohon maaf bila misalnya tidak sesuai terima kasih dokter Joni terima kasih dokter mungkin sudah cukup memuaskan ya mungkin apakah ada lagi saya lihat dokter Sipa yang mau ditanyakan saya lihat tidak ada lagi mungkin sebelumnya dokter Rizab ini pertanyaan mungkin awam apakah bisa dikatakan bahwa si asofik ini diawali oleh adanya suatu seksual transmitted bisnis apakah bisa dikatakan HPV ini bisa ditularkan tentu melalui seksual dan tentu apakah memang salah satu penjagaan yang baik adalah hubungan seks yang sehat bagaimana pendapat dokter Rizab ya memang kalau untuk apa dikatakan dikatakan diawali oleh seksual transmitted bisnis selama ini tidak pernah dikatakan demikian dokter Joni jadi maksudnya bukan karena ditularkan melalui hubungan seksual ya itu dapat terjadi pada hubungan seksual yang sehat sekalipun misalnya gitu dokter Joni hanya saja kan apakah setiap hubungan seksual dapat menimbulkan potensi terhadap HPV terhadap infeksi HPV mungkin ya nah apakah setiap infeksi HPV timbul kemungkinan sehat cepik tidak karena kan kemungkinan imunitas dari tubuh juga berperan ya jadi kemungkinan timbulnya infeksi dapat dikurangi dengan hal tersebut kemudian seperti tadi memang yang diharapkan adalah hubungan seksual yang sehat jadi maksudnya tidak tidak multiparitas tidak berganti-ganti pasangan nah karena apa saya katakan bukan suatu penyakit hubungan seksual karena faktor risiko yang lain seperti multiparitas juga merupakan suatu faktor risiko mungkin saja multiparitas ini kan tidak dia tidak melakukan hubungan seksual yang tidak sehat kan nah jadi maksud saya setiap ada lesi ada kemungkinan lesi pada serpik mempunyai kepotensi risiko terimulnya suatu infeksi atau kanker sehat kanker sehat terima kasih demikian dokter Johnny baik jadi yang pasti memang bahwa kalau dulu kita sekolah bahwa serasa fake penyebab 99% adalah HPV itu masih ini ya 99% penyebab serasa fake adalah HPV masih begitu ya apakah itu masih begitu 99% karena gak yakin satu persennya kan dokter Johnny jadi 99% memang disuruhkan karena HPV ya oke baik baik terima kasih dokter Rizia kalau tidak ada lagi mungkin saya bisa ambil kesimpulan dari penyampaian yang sangat baik dari dokter Rizia ini adalah bahwa sebetulnya memang hampir sama tadi kalau penjagaan daripada kegawatan obstetri tentu deteksi dini daripada kanker ginekologi ini tentu memang sangat baik jika dilakukan jauh sebelum munculnya tanda atau gejala daripada kanker tadi tetapi tadi kata Rizia bahwa belum ada memang deteksi dini untuk kanker ovarium dan endometrium yang masih ada adalah untuk CRT jadi yang kedua bahwa walaupun memang salah satu pencegahannya adalah vaksin HPV tetapi ternyata vaksin HPV yang ada di Indonesia adalah masih untuk yang TP6 dan 18 itu hanya 70% sementara penyebab CRT itu cukup banyak di HPV jadi yang paling penting adalah satu tentu kata dokter Rizia tadi tentu hijiennya yang baik tentu melakukan hubungan walaupun tadi katanya bahwa hubungan set yang ditubukan lah satu faktor yang utama tapi yang pasti memang mesti setia pada pasangannya begitu ya dokter Rizia ya baik baik demikian webinar kita siang ini terima kasih kami ucapkan kepada dokter Rizia Ripani mudah-mudahan dapatkan wawasan kita semua kepada para dokter semua adik-adik partisipan dan dengan demikian berakhir sudah webinar IDI wilayah sumut ini dan terima kasih kami ucapkan kepada IDI wilayah dalam hal ini ketuanya dokter Ramlan si Kompul dan Ketua penasehatnya adalah sahabat kami juga Profesor dokter Parhat yang mungkin tidak bergabung dan juga tadi kepada Wakil Ketua 5 IDI wilayah dokter Heri Suhemi dan juga kepada sejawat semua yang telah mengikuti webinar siang ini selanjutnya mohon maaf kami jika disana-sini mungkin ada yang tidak tepat dalam penyampaian dan kata-kata kami mohon kami dimaafkan saya ucapkan Alhamdulillah bilahi topik walidaya eh mohon sebelumnya terima kasih kembali kepada dokter Fokmat Partogi dan dokter Rizia Rivani SPOG konsultan yang telah menyampaikan topik dan bahasannya dengan begitu lengkap mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang kegawatan obsedri dan juga deteksi dini kanker kinekologi saya ucapkan Alhamdulillah bilahi topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kami kembalikan kepada Panitia dokter Sipa Heronisa Nasution silahkan dokter Sipa baik kami ucapkan kepada para pembicara kita dan moderator yang telah membagikan ilmu kepada kita semua semoga materi yang telah kita dengarkan bersama dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita dan kami ingat kembali kepada peserta diharapkan lengkap sama handphone dan serta email yang benar video rekaman webinar pada hari ini dapat disaksikan di youtube channel media official dalam waktu 2x24 jam ke depan dan link sudah kami cantumkan pada kolom inbox di sudut kanan atas kami juga mengundang Bapak Ibu sejawat sekalian dalam acara webinar series Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara selanjutnya Baiklah sampailah kita di penghujung acaranya mengucapkan handalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya Dr. Sifahirulisana Setion selaku MC pada hari ini meminta maaf jika ada kata saya yang salah dalam penyampaian akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan terima kasih